Panglima militer Israel nyaris mati di bantai puluhan roket Rusia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada selesai 27 Februari 2024 Dilansi dari Viva Militer dari Al-Maidin Hezbollah mengkonfirmasi serangan ke Markas Divisi 146 Angkatan Darat Israel Sekitar pukul 8.00 waktu setempat Menurut laporan dikutip dari Viva Militer dari Israel Broadcasting Corporation Hezbollah sengaja milih waktu tersebut untuk menyerang usai mengetahui bahwa Halefi akan mengunjung ke fasilitas militer Israel tersebut Dalam serangan kali ini, pasukan para militer Syia pimpinan Hassan Nasrullah Menembakkan puluhan roket Kat Yusa buatan Rusia Militer Israel menyatakan jika serangan puluhan rudal Hezbollah menghantam pusat kendali udara Meron Akibatnya sejumlah infratutur mengalami kerusakan yang cukup parah Tak hanya di Gakton, Hezbollah juga memborbadir sejumlah wilayah di distrik Israel utara Dengan sistem peluncur multi-roket Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran serangan Hezbollah Lebanon antara lain adalah Yarka di Galilea Atas, kemudian di Al-March dan juga Tal Etliad Hezbollah kembali menegaskan serangan kebasis tentara adalah simbol dukungan terhadap perjuangan Dan penderitaan rakyat Palestina di jalur Gaza Selain itu, Hezbollah juga memastikan bahwa serangan tersebut adalah respon terhadap agresi militer Israel Terhadap kota Balbeks di Lebanon Terima kasih telah menonton! Serangan Israel menggila di Rafah Upaya gencatan senjata berlanjut Posongan Israel mengobom daerah di kota berbatasan selatan Rafah Tempat lebih dari separuh pendudukan Gaza Belenjung Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan gencatan senjata Setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Menolak proposal Hamas menurut laporan Reuters Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir Delegasi Hamas yang dipimpin pejabat Senior Halil Al-Hayat Tiba di Cairo pada Kamis untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata Dengan mediator Mesir dan Qatar Netanyahu mengatakan pada rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk gencatan senjata Dalam perang yang telah berlangsung selama 4 bulan ini adalah hayalan Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata Dan hanya berjarak beberapa bulan saja Warga Gaza sangat berharap kejabatan senjata dapat dicapai pada waktu untuk menjaga ancaman serangan Israel terhadap Rafa Yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza Operasi Israel Rafa tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil akan menjadi bencana Ungkap jurubicara gedung putih John Kirby Serangan itu menewaskan 11 orang dalam serangan terhadap dua rumah Teng-teng juga menembaki beberapa daerah di Rafa Timur Meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi Para pelayat menangisi jenazah warga yang tewas dalam serangan udara yang melanda lingkungan Tel Al-Sultan Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih Seorang lelaki membawa jenazah anak kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia Untuk apa? Mengapa? Karena gencatan senjata yang akan datang? Biasanya hal ini menjadi sebelum atau terjadi sebelum gencatan senjata Ujar warga Badan-badan bantuan telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika Israel tidak lanjuti ancaman untuk memasuki Rafa Rafa menjadi salah satu wilayah terakhir di Jolur Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel Bayangkan, seorang anak tidur di kandang ayam terkadang itu berharap pagi tak datang, tudur dia Meskipun Israel menulak usulan Hamas, pembicaraan lebih lanjut direncanakan Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut Sejak dimulanya perang mengatakan dia masih melihat ruang untuk negoisasi Blinken juga mengatakan jumlah korban tewas warga sipil terlalu tinggi Dan menegaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil Dia mengatakan telah menyarankan beberapa cara untuk menimilkan atau meminimalkan dampak buruk dalam pebicaraan dengan para pemimpin Israel namun tidak memberikan rencan lebih lanjut Delagasi Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel menurut sumber keamanan Mesir Hamas mengusulkan kitatan senjata atau gencatan senjata selama 4,5 bulan dengan seluruh sandra akan dibebaskan Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat Kepala Mata-Mata Amerika dan Israel bersama Qatar dan Mesir Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apapun, tidak mencangkup di akhirnya perang dan juga penarikan mundur Israel Mereka telah membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen Han Yunis adalah kampung halaman pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar Seorang perwira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas Dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genusida oleh Israel dimulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!